Sebelum menginjakan kaki di Bonn, Jerman, saya nggak punya bayangan sama sekali seperti apa kehidupan warga muslim di Jerman. Saya datang ke Bonn untuk melanjutkan studi, dan di hari-hari pertama saya tinggal di bekas ibu kota Jerman ini, saya cukup terkejut dengan fakta bahwa saya bisa menemukan banyak tempat makan halal, masjid, dan juga sesama muslim. Fakta di lapangan ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa Nordrhein-Westfalen NRW, negara bagian di mana kota Bonn berlokasi adalah negara bagian Jerman dengan penduduk muslim terbesar. Dari sekitar 5 juta muslim di seluruh negeri, sekitar 30 persennya tinggal di NRW. Jadi nggak heran juga kalau masjid terbesar di Jerman lokasinya juga di negara bagian ini, tepatnya di kota Kern. Totalnya ada sekitar 2.800 masjid di Jerman, tapi hanya sekitar 300 saja yang memiliki ciri khas dari segi tata kota, yaitu dapat dengan mudah dikenali sebagai masjid dari menara atau kubahnya. Tentu saja, Central Moshe atau Masjid Pusat Kern dapat dikenali sebagai masjid dengan mudah. Masjid ini megah, luasnya 4.500 meter kuadrat, dan dapat menampung 1.200 jamaah. Masjid yang dibangun oleh organisasi muslim Turki, DTIP ini, menelan biaya sekitar 30 juta euro, dua pertiganya berasal dari sumbangan jamaah dan 884 organisasi Islam. Donasi juga datang dari Gereja Katolik Santo Theodore yang khusus menggalang dana untuk membangun masjid ini. Pada 14 Oktober 2022, Masjid Pusat Kern mengemandangkan azan untuk pertama kalinya. Yuk kita lihat momen bersejarah di kota Kern ini. Keputusan pengemandangan azan ini adalah bagian dari kesepakatan antara Masjid Pusat Kern dan pemerintah kota. Wali kota Kern, Henriette Reka, mengatakan bahwa mengizinkan azan adalah unsision deskspex, atau tanda penghormatan bagi sekitar 100 ribu muslim di kota ini. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Masjid Pusat Kern boleh mengemandangkan azan melalui pengeras suara hingga 5 menit pada hari Jumat, antara pukul 12 dan pukul 15 waktu setempat. Volume tidak boleh melebihi 60 desibel. Good to listen, kenapa untuk azan banyak aturannya? Ini karena di Jerman ada aturan Lamschutz, atau perlindungan dari kebisingan. Untuk kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali aturan untuk tidak membuat gaduh, seperti misalnya tidak boleh buang sampah beling pada hari minggu atau hari libur. Untuk kita orang Indonesia, mungkin aturan ini agak berlebihan. Tapi di Jerman, ketenangan atau rule adalah hal yang sangat penting. Sudah terjadi cukup banyak kasus di mana warga menuntut taman kanak-kanak ditutup karena terlalu berisik untuk warga sekitar. Oh iya, aturan desibel maksimum juga berlaku untuk lonceng gereja. Di Jerman, tanggal 3 Oktober setiap tahunnya adalah Tag de Oven Moshe atau arti harfiahnya Hari Masjid Terbuka. Pada hari ini, masjid-masjid di Jerman menawarkan tur masjid kepada para pengunjung yang mayoritas non-muslim, diskusi panel, serta pameran buku dan seni. Di Jerman, pengelolaan masjid dilakukan oleh berbagai asosiasi Islam. Asosiasi Islam yang paling terkenal dan terbesar di Jerman dalam hal jumlah anggotanya adalah DITIB. Asosiasi ini dikritik karena berada di bawah dianet, otoritas keagamaan Turki. Para imam yang ditempatkan di masjid-masjid Jerman selama beberapa tahun, sebagian besar dilatih di Turki dan didanai oleh Turki. Untuk meningkatkan jumlah imam yang juga bisa berkhotbah dalam bahasa Jerman, didirikanlah Akademi Pendidikan Agama Islam Pertama di Jerman dengan nama resmi Islamkolleg Deutschland atau IKD. Akademi yang terletak di Osnabrück ini adalah bagian dari program khusus yang dirancang Kementerian Dalam Negeri Jerman. Di Jerman, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas urusan agama dan kelompok-kelompok agama. Good to listen! Di Jerman juga ada masjid Indonesia loh, tapi masjid yang dikelola oleh warga muslim Indonesia ini, bentuknya adalah ruangan yang disewa dan difungsikan seperti masjid. Sampai saat ini, bangunan sewa yang berfungsi seperti masjid Indonesia ini hanya ada di lima kota, yakni Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München, dan Bremen. Bagaimana dengan tingkat religiositas warga muslim di Jerman? Apakah mereka taat beribadah? Pusat Penelitian Migrasi, Integrasi, dan Suwaka dari Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi mengadakan penelitian Muslimisches Leben in Deutschland 2020 atau Kehidupan Muslim di Jerman tahun 2020, di mana mereka melakukan survei representatif terhadap ribuan muslim yang tinggal di Jerman dari Juli 2019 hingga Maret 2020. Dengan banyaknya responden survei, studi ini diklaim sebagai studi representatif nasional terbesar tentang kehidupan muslim di Jerman hingga saat ini. Seperti apa hasil studinya? Poin menarik pertama, Turki hingga saat ini masih menjadi negara asal mayoritas muslim di Jerman. 45% dari sekitar 5,5 juta muslim di Jerman adalah warga keturunan Turki. Poin menarik kedua, muslim di Jerman merupakan kelompok penduduk yang relatif muda. Hanya 5% dari total populasi orang Islam di Jerman yang usianya di atas 64 tahun yang berarti mendekati usia pensiun atau sudah pensiun. Poin menarik ketiga, 47% dari penduduk muslim di Jerman memiliki kewarga negaraan Jerman. Bagaimana dengan tingkat religiositas? Poin menarik keempat, 70% warga muslim di Jerman menyatakan bahwa mereka mematuhi aturan makan atau minuman yang halal. 66% mengatakan bahwa mereka merayakan hari raya keagamaan. Namun, proporsi mereka yang menunaikan sholat setiap hari jauh lebih rendah, yakni hanya 39%. Bagaimana dengan integrasi warga muslim ke dalam kehidupan sosial Jerman? Masih menurut studi, tidak ada tanda-tanda segregasi etnis di kalangan muslim. Justru banyak yang merasakan hubungan yang kuat dengan Jerman. Perkumpulan atau klub yang dalam bahasa Jerman disebut Verein memberi kesempatan bagi setiap orang di Jerman untuk menjadi anggota dan berinteraksi satu sama lain. Mayoritas muslim yang menjadi anggota Verein tergabung ke dalam asosiasi atau perkumpulan Jerman. Frekuensi kontak sehari-hari dengan orang Jerman juga tinggi. Selain itu, muslim yang memiliki lebih sedikit kontak sosial menunjukkan keinginan kuat untuk lebih sering berhubungan dengan warga Jerman yang tidak memiliki latar belakang migrasi. Nah, sahabat Dewi, apalagi fakta menarik tentang muslim di Jerman yang kamu tahu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe Dewi Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cus! Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. dan di hari ini. Di Jerman menawarkan... Hah? Apa itu? Minum halal? Hah? Gute Wissenrei. Yes! Oke. Selamat lebaran. Selamat? Selamat? Se und le. Se? Le. Sag nochmal. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Terima kasih.